Di tengah menjadi buruan banyak pihak karena melakukan dugaan penipuan, Medina Zain dikabarkan menghidap penyakit bipolar yang sudah memasuki level berpahaya. Menanggapi hal ini, keluarga Medina Zain yang diwakilkan oleh kedua orang tuanya, kakek beserta satu pengacaranya, melakukan jumpa pers untuk memberikan informasi terkini kondisi Medina Zain. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung di Kebayaran Baru Jakarta Selatan, Senin 16 Mei. Menurut Ibu Medina Zain, Tin Wartini anaknya kini tengah mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit jiwa milik pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 6 Mei karena mengalami bipolar yang cukup parah. Misalnya Pak Parseman bilang udah akut membahayakan, karena Bukit nggak boleh tengok lagi, di tengok hari ke-1 jadi nggak bisa tidur. Terima kasih telah menonton!